Hai lelailah maasadullah disitu lelailah oke teman-teman jadi malam ini berada di lokasi baru kejadian orang disini Assalamualaikum 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 permisi oke teman-teman jadi malam ini kita gemping di salah satu tempat ini juga teman-teman ya oke jadi malam ini kita minum aja dulu disini mungkin disini lebih aman buat kita juga teman-teman ya oke tanpa wajah-wajah kita memasangkan tinggal di lokasi ini semoga gak terjadi apa-apa disini teman-teman malam ini kita gemping disini ini salah satu tempat yang luar menel translation terima kasih jadi kita tidak cepat kita pasang tindak disini semoga teman-teman di luar sana baik-baik aja dan dimanapun kalian berada jadi kuban misteri mau ucapkan terima kasih buat kalian semua semoga kalian bisa memperhatikan di tempat lokasi ini ada penampakan yang sangat mengerikan warga jilang pada saya jadi kita pasang tindak aja dulu disini oke jadi hutan seperti ini sih teman teman bismillahirrahmanirrahim kita pasang tindak aja dulu disini biar kita aman disini gak ada orang yang gangguan guita disini siapa tau disini ada penampakan yang sangat mengerikan juga sih teman teman karena disaat aku mendengarkan cerita dari lokasi ini disini memang baru kejadian orang meninggal dunia juga sih teman teman jadi nanti kita cari tau kan kita lokasi ini juga karena ini suasana semakin sunyi sekali dan kita pasang tindak aja dulu disini teman teman bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi sudah selesai jadi kita disini untuk kita duduk aja dulu disini biar kita ngobrol-ngobrol pada teman-teman kita semua semoga teman-teman selalu dan dimanapun kalian berada jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi disini gimana kabar teman-teman semua semoga teman-teman selalu dan dimanapun teman-teman berada saya selalu mendoakan kalian untuk kalian baik-baik aja di luar sana pada subscriber saya jadi pada malam hari ini kita datang ke tempat lokasi salah satu tempat ini sangat angker juga disini baru kejadian orang meninggal dunia salah satu pemuda lagi potong kayu disini tiba-tiba dia gak sempat dia lari dari pohon jatuhnya sampai pemuda itu tercepit di bawah pohonnya teman-teman sampai pemuda itu meninggal dunia di tempat lokasi ini jadi saya kurang tahu cerita ini mungkin nanti kita mau buktikan sebenarnya apa yang ada disini jadi kita disini semoga gak terjadi apa-apa juga sih teman-teman teman-teman jadi kita laksanakan kita masak aja dulu disini mungkin disini teman-teman walaupun kita gak tenang ini soalnya panas sekali hutan ini teman-teman tapi cuacanya mendung sekali tapi hutan ini panas juga sih anjay jadi saya bikin api aja dulu biar kita menyaman disini oke bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi teman-teman hutan ini banyak sekali orang bilang setiap malam disini ada kemunculan suara nangisan bayi dan gentayangan seorang pemuda disini jadi saya memperhatikan tadi di lokasi ini memang bayang-bayangan kayak gitu di mata saya memang ada juga sih teman-teman jadi saya merinding sekali ketika saya disini jadi teman-teman perhatikan aja dulu video ini semoga ada melihat penampakan di minit seberapa dan saya memang gak sefokus saya melihat disini sih teman-teman memang saya baru malam ini datang ke tempat lokasi ini karena lokasi ini gak berani saya datang jadi saya malam ini nekat saya datang disini untuk saya mempastikan diri di lokasi ini bagaimana ini aneh juga sih teman-teman ya kita doa aja semoga gak terjadi apa-apa disaat kita disini selamat menikmati saya terima kasih selamat menikmati 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 Hai bersama kita bikin ayar aja dulu bisa pusing sekali sih teman-teman Aduh Hai Thankfully Will I I selamat menikmati saya memang penasaran juga dengan lokasi ini makanya saya datang ke sini untuk saya melihat di dalamnya tapi di dalamnya sepertinya teman-teman ini pemandangannya bagus juga beda kami gemping di dalam hutan pohonnya banyak sekali tempatnya bersih juga tidak kotor tapi yang saya dengarkan dari percakapan orang yang sekitaran sini di hutan ini tidak berani orang masuk karena setiap ada orang masuk pasti diganggu ada sesuara ada narikan pohon kayak gitu padahal orang itu jalan terus sih teman-teman tiba-tiba di belakangnya kayak ada orang narik juga kayak gitu dan yang itu saya penasarankan waktu saya mendengarkan cerita dari percakapan warga yang ada di sekitaran hutan ini makanya saya datang yang disini untuk saya memastikan sebenarnya apa yang ada disini juga sih teman-teman makanya kita coba aja dulu walaupun berat sekali teror sosok makhluk kayak gitu kita tahan aja disini sebenarnya saya gak kuat juga saya masuk ke hutan sendirian kayak gini makanya saya mau kuat kuatkan diri disini untuk saya bisa membuatkan konten memang berat sekali teman-teman ketika kita pergi ke hutan untuk kita gamping di salah satu tempat yang angker luar biasa kita datang dan kita tidur di lokasi itu banyak sekali orang-orang ganggu dan suara-suara yang aneh di lokasi yang tersebut jadi kita ngopi aja dulu disini oke tapi kalau kita masuk ke dalam gak bisa juga sih teman-teman disitu gelap sekali dengan pohon-pohon besar ya kan ya kan dengar kan dengar kan suara apa dia datang perhatikan aja teman-teman disini selamat menikmati hai 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 Bismillahirrahmanirrahim Hai seperti ini akhirnya rasanya tadi juga sudah menemukan Astaghfirullah enggak pakai ular itu teman-teman itu Hai panjang dia kita jangan berdekat kalau ada binatang buah sedi sini ya karena soalnya dia enggak tahu Hai entah dia mau sejar kita hai 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 selamat menikmati ini apa yang terjadi nanti tidak tahu juga sih teman-teman karena kita sendiri disini teman-teman perhatikan saja ketika aku tidur disini aduh ini mungkin munculnya arah sini mulu teman-teman arah sini mulu dan kemunculannya dan harus kira-kira mana nih insyaAllah astagfirullah la ilahilallah insyaAllah bismillahirrahmanirrahim salina wa laibadilai salihin asyahadu an la ilahilallah astagfirullah astagfirullah asyahadu an la ilahilallah astagfirullah teman-teman enggak tahu nih asyallah tidak ada orang menggangi saya tadi jadi seperti arah sini itu seperti arah sini itu seperti apa nih teman-teman perhatikan saja disini ya karena saya kurang tahu juga sih ini kemunculan sudah beberapa kali disini ini aneh juga kita semakin lama disini semakin kita ngeri juga sih teman-teman karena ini sudah beberapa kali ada kemunculan terol gitu kita masuk aja jadi teman-teman jadi teman-teman seperti disini memang ada penunggu juga sih teman-teman kita enggak tahu juga dan dimana di tempat ini itu soalnya aneh semakin lama kita disini saya semakin merinding sekali juga insyaallah layalah 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 jadi teman-teman di belakang di belakang pohon apa nih pohon lapai itu sepertinya saya ada melihat sesuatu juga sih disitu tapi gak ada apa-apa disini oke teman-teman oke teman-teman jadi ini saya gak kuat lagi disini mungkin ada beberapa penampaknya yang saya lihat tadi ini soalnya saya ketakutan juga sih di lokasi ini mungkin kita coba aja dulu tidur lagi disini masyaallah ini gak tahu mungkin penampakan yang apa yang ada di tempat ini teman-teman tadi yang saya lihatkan kayak penampakan kepala gitu di belakang pohon apa nih buah gelapah dan terus dia ngetik disitu teman-teman saya sampai saya terkejut waktu saya melihat penampakan itu masyaallah ini seram banget juga sih teman-teman kita harus mau kayak gimana nih kita harus coba dulu istirahat di luar lagi sih masyaallah aduh astagfirullah bismillahirrahmanirrahim aduh selamat menikmati 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 teman-teman perhatikan saja disini yang sedang ada penyakangan yang digari banyak suaranya jadi gak bisa kita tidur di luar sih teman-teman karena terornya semakin lama kita disini semakin kencang juga sih teman-teman dengarkan suaranya suara apa nih hai 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 gak mungkin saya keluarkan dari sini karena ini gangguannya semakin jangannut hai 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 Terima kasih. Jadi ini teman-teman berbahaya juga sih. Ini salah satu hutan yang luar biasa angker. Hutan ini memang merupakan hutan yang sangat ngeri sih teman-teman. Masya Allah, layak darah. Ini saya memang tidak kuat lagi sih. Ini tiba-tiba saat terkunci kayak gitu. Terima kasih. Ini berat, berat juga sih. Kita harus bawah sepada di sini. Udah, udah, udah. Teman-teman. Jadi si arah sini tadi. Ini berat, berat juga sih. Jadi kita masuk aja dalam pindah. Saya tidak kuat lagi nih. Oke. Jadi di dalam kita ngobrol-ngobrol sendiri. Bersama-sama. Jadi ini. Mungkin. Aduh. Jadi teman-teman gak, 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 gak sanggup lagi se... Di luar. Karena memang hutan ini ngeri juga sih. Karena. Sudah beberapa jam saya di sini. Setiap saya duduk santai teman-teman. Tiba-tiba tidak ada. Orang nerologi gitu. Pengen tuntas siapa juga sih teman-teman. Ya saya tahukan lokasi ini memang menyeramkan. Dan menyeramkan warga saya juga. Karena di saat aku mendengarkan cerita dari warga yang sekitaran gampung ini. Ini teman-teman. Pas saya dengarkan. Dia cerita kepada saya. Di sini baru kejadian orang meninggal dunia. Dan salah satu pemuda tercepit di bawah pohonnya. Jadi kita harus mensilidiki juga sih. Di tempat kejadiannya. Tapi kejadiannya pas saya masuk ke sini. Ada pohon juga di sana teman-teman. Ada pohon juga di sana. Pohonnya udah jatuh ke bawah. Jadi warga bilang di sini. Memang kemarin anginnya kencang sekali di sini teman-teman. Di saat orang lagi potong kayu. Tiba-tiba anginnya kencang. Sampai pohon itu jatuh sendiri. Ketempat orang yang lagi potong kayu itu teman-teman. Sampai dia meninggal dunia di tempat lokasi ini. Jadi kayak ginilah teman-teman ceritanya. Saya penasaran dari lokasi ini. Bahwa saya bisa datang ke sini. Tapi warga dilarang. Di saat aku datang ke sini teman-teman. Dilarang. Soalnya baru kejadian orang meninggal di salah satu tempat ini. Jadi gak jauh dari korbannya. Jadi saya genting di salah satu lokasi ini juga. Karena di saat aku datang ke sini saya merinding sekali sih teman-teman. Beberapa saya menemukan penapakan yang teror-teror saya tadi di sini. Mungkin orang itu juga sih teman-teman makhluk gaib begitu. Dan saya di sini mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Yang sudah respon kubah misteri. Semoga teman-teman selalu dan dimanapun teman-teman berada. Oke salam dari kubah misteri. Semoga teman-teman terhibur melihat video dari kubah misteri. Dan semoga teman-teman dimudahkan resepi yang luar biasa yang melimpah. Diberi kesehatan dan keluarganya. Kubah misteri mau tidur sebentar di dalam. Dan besok kita mau jalan ke tempat lain juga sih teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari semuanya teman-teman dimanapun berada. Jangan lupa subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang setiap kehidupan misteri. Oke. Salam dari kubah misteri.